Halo guys, balik lagi di channel SG Sindana seperti biasa di video kali ini saya akan berbagi sekitar info Free Fire jadi di tutorial kali ini kita akan membahas ya mengenai pertanyaan dari teman-teman bahwa bisa gak sih membeli emote Free Fire menggunakan gold ya jadi sebenarnya jika teman-teman nyari di Youtube itu banyak sekali yang membahas soal tutorial cara menukarkan gold dengan emote ya jadi jawaban saya disini itu sebenarnya adalah konten yang tidak benar ya jadi gold itu gak bisa ditukarin dengan emote Free Fire itu semuanya hoax ya dan tidak bisa ditukarkan jadi orang itu hanya mencari penonton doang sebenarnya tutorial itu tidak benar ya ini saya pastikan ya itu tidak ada yang bisa ditukarin dengan emote paling kalau misalnya kalian lihat ya bisa itu sebenarnya sih di edit ya di edit gimana caranya biar kelihatan bahwa benar-benar ditukar dengan gold ya tapi itu sebenarnya tidak benar ya disini itu tidak bisa ya jadi gold itu hanya bisa digunakan disini nih kalian masuk di look royal kemudian disini ya gold royal ini hanya bisa digunakan disini ya jadi hanya bisa digunakan spin ini ini fungsinya gold royal ya jadi ini hanya bisa digunakan disini jadi kalian itu bisa mendapatkan hadiah yang ada disini ini bisa teman-teman lihat ya nah ini hadiahnya yang bisa ditukarin dengan gold royal kemudian untuk mendapatkan emote itu sebenarnya ada beberapa cara ya jadi misalnya event kayak gini event cobra kemarin itu event cobra ini kan ada emote nya juga disini kalian bisa lihat ya disini ada emote ya saya sudah miliki nih ini kemudian ini ini emote nya ya eh kok dia nggak bisa digunakan nah emote ini ya nah disini ada dua emote kemarin ya untuk event ini tapi ini harus menggunakan diamond ya selanjutnya di scene juga dapat emote gratis ya kalau kalian melakukan spin ini kemarin itu bisa dapat emote juga ya nah selain itu biasanya itu kalau misalnya emote itu hanya bisa didapatkan dengan menggunakan diamond ya atau ada event gratisan jadi misalnya kayak di channel bang sindana kalian bisa lihat ya di channel saya yang satu itu kan kemarin ada event gratisan ya disitu saya bahas ya jadi kalau misalnya ada event gratisan itu saya akan pasti bahas ya mengenai cara mendapatkan emote selanjutnya untuk cara lain mendapatkan emote itu ada disini ya kalian masuk di shop kemudian di menu sini kayaknya nih kita lihat dulu ya fashion kemarin itu ada emote disini dia jadi kalian itu harus membeli ya jadi harganya itu sekitar 350 diamond ya untuk emote ini paling murah itu yang dibawah ini nih nah untuk mendapatkan emote yang murah itu kalian bisa perhatikan disini pada saat diskon ya disini lagi ada diskonan jadi kalian itu belinya pada saat diskon aja ya disini saya sudah memiliki banyak sekali emote ya dan untuk melihat diskon itu kalian bisa pilih yang paling bawah ini daily special disini bakal muncul emote-emote yang paling murah ya guys jadi disini ada 200 diamond ya ini bisa kalian beli ya kalau harga selinya ini sekitar 350 ya kemudian disini juga ada bundle yang dulunya harganya sekitar 600-an ya 600 ini sekarang harganya cuma 180 ya ini lagi diskon kemudian ini juga ini 300 sekarang tinggal segitu ya 120 ini keren sih sepatunya nih nah ini bisa teman-teman ini kita beli aja ya mumpung lagi diskon guys oke kita gunakan aja disini juga ini kalau misalnya teman-teman beli ini ini 28 diamond ini bisa permanen ya kalau beruntung ya jadi pada intinya dari video ini tidak bisa ya membeli emote menggunakan gold ya jadi teman-teman itu hanya dibohongin ya kalau misalnya ada yang bilang bahwa bisa menggunakan gold ya untuk membeli emote free fire sebenarnya itu semuanya tidak benar ya guys kalian hanya dibohongin nah disini saya dapat diamond gratis ya karena sudah melakukan pembelian oke kita claim aja dapatkan 3 3 diamond kan lumayan oke guys saya kira kita cukup sampai sini aja mengenai penjelasan bisa nggak sih menggunakan gold untuk membeli emote jadi pada intinya tidak bisa ya guys oke guys sampai jumpa di video berikutnya see you next time kalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkok